Sumpah itu di mana begitu? Boleh aborsi? Aparat Polres Kota Sabang menangkap Haye seorang wanita bidan berstatus pegawai negeri sipil Kota Sabang Provinsi Aceh. Haye diduga melakukan praktik aborsi terhadap seorang pelajar sekolah menengah atas. Selain Haye, polisi juga mengamankan seorang pria RF kekasih pelajar tersebut. Praktik aborsi dilakukan atas permintaan orang tua korban di sebuah penginapan di Kota Sabang dengan imbalan sebesar 5 juta rupiah. Haye akan menanyakan dan bahkan ada yang melaporkan ke Kota Publisian. Proyek yang berhubungkan tadi sudah melahirkan. Atas dasar itulah dapat informasi kemarin yang kami butuh tim untuk melakukan penyelidikan. Namun dari pihak orang tua itu menyelidikan. Namun gelagat dari anak tersebut kira-kira 2-3 hari yang dilakukan sudah melahirkan terbeda. Haye ditangkap polisi di rumahnya kecepatan buka karya Sabang bersama barang bukti alat persalinan. Polisi juga telah mengambil visum jenazah bayi yang dikebur di belakang kediaman RF. Bidan Haye dan RF ditangkap polisi Sabang dan dijerat pasal berlapis, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!